Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Better Talk Devon Ayo langsung aja ke alurnya Hai, seseorang ingin masuk Saat ini ada sebuah sosok yang pertama ingin masuk ke dalam tira cahaya Sepertinya hal itu langsung menyulut suasana di sini Bagaimanapun semua orang yang ada di sini tidak ada yang raku-raku Lagipula semua orang ingin mendapatkan keberuntungan di sini Terlebih lagi formasi pembatasan ini sangat besar Jika memang ada harga penciptaan Maka mereka harus menerobos masuk sesegera mungkin Jadi setelah sosok itu bergegas ke arah tira cahaya Ada lebih banyak orang yang mengikuti di belakangnya Tapi saat sosok-sosok yang bergegas menuju tira tipis Dan semua orang yang mengikutinya di belakang Tiba-tiba mereka semua terlempar oleh kekuatan takasat mata Setelah meluarkan setekuk darah Sebuah garis darah keluar dari tubuhnya Dan langsung terbang mundur ke belakang Karena hal ini juga langsung menyebabkan sosok-sosok yang masih berlari di udara Tiba-tiba berhenti Kemudian melayang ke bawah dengan tergesa-gesa Bahkan semua orang tampak ketakutan yang melihat sosok-sosok itu dipantulkan ke belakang Dan cederanya juga tidak ringan Hanya saja Xio Yan yang melihat pengadaan itu Dia tetap tenang dan tidak tergesa-gesa Dan terus menunggu Lagipula sejauh ini baru satu orang yang memasukinya Jadi pasti ada lebih dari satu orang kuat Yang tersembunyi di sini Dan Xio Yan juga ingin melihat sekilas Ada berapa banyak orang kuat di sana Tentu saja selain itu Alasan mengapa Xio Yan tidak segera masuk Atau dia masih ingin menunggu Jelas tidak sesederhana itu Karena dibalik tira tipis ini Jika ada keberuntungan Pasti ada bahayanya Jadi biarkan orang-orang ini masuk dulu Lagipula Belum terlambat untuk mengajukan beberapa pertanyaan Kepada ribuan orang berkumpul di luar tira tipis ini Tapi kebanyakan orang juga masih mencoba masuk Namun tanpa kecuali semuanya gagal Seharusnya tidak demikian Token kuno dewa iblis abadi milik saya Telah mengumpulkan tiga segel emas Tapi mengapa saya belum memenuhi syarat untuk masuknya Saya pernah melihat tira tipis ini sebelumnya Sudah lama sekali sejak terakhir kali dibuka Mungkin sudah ratusan tahun berlalu Menurut rumor Seseorang harus mengumpulkan enam segel emas Agar memenuhi syarat untuk masuk Apa enam segel emas? Bukankah semua penguasa istana bumi perlu dibunuh? Ini terlalu sulit Jika ingin melawan penguasa istana undian dan sendian Tanpa tidak bergabung dengan banyak orang Mungkin tidak ada yang berani melawan mereka Yang berada di langkah ke sembilan keabadan kaisar Jadi untuk dapat mengumpulkan enam segel emas Sekuatir hanya yang abadi dan berpuasa yang bisa melakukannya Pada saat ini Semakin banyak orang yang tertarik dengan tira tipis Kemudian suara kumaman mereka juga bergemar di telinga Xoyen Dan sepertinya ini bukan pertama kali tira tipis ini muncul Pada saat ini Dengan serangan terus menerus dari banyak sosok Tiba-tiba Xoyen melihat orang lain bergegas masuk ke dalamnya Dan ini adalah orang kedua yang masuk Segera setelah itu beberapa sosok bergegas masuk ke dalamnya Namun Xoyen menemukan sesuatu yang agak aneh Secara logika mereka selalu berjalan bersama ketika sampai di gerbang kuno ini Meskipun Xoyen sebenarnya memiliki kemampuan berjalan sendiri Bahkan dia masih bisa menjaga diri sendiri Namun jika memiliki dia pendamping Tidak hanya dia harus menjaga dirinya sendiri Tetapi dia juga harus menjaga orang lain Oleh karena itu sosok itu yang masuk ke tira tipis Meskipun mereka tidak sendirian Tapi semua sosok yang ikutinya di samping Mereka semua tetap berada di luar tira tipis Dan hanya yang terkuat yang bisa memasukinya Lantian, apakah Anda percaya diri kali ini? Pada saat ini seorang pria dengan tubuh bungku dan kulit memborok Yang bernama si bungku Berkata pada pria kurus di sampingnya Dan penampilan keduanya juga terlihat sangat aneh Saat ini si bungku yang berbicara Dia sedang duduk bersilah di atas ular piton beracun Dan Xoyen yang melihat piton racun itu Dia juga masih sedikit ketakutan Bagaimanapun tubuh fisik dewa aslinya Sangat takut dengan racun Lagipula Xoyen juga tidak tahu Apakah pria jelek itu Sengaja melakukannya itu secara kebetulan Karena setelah menelan racun Ningyo Tiba-tiba pil racun terbentuk di tubuh Xoyen Dan Xoyen sendiri masih belum tahu Sebenarnya apa efek ramon beracun ini Sebelumnya dia mencoba untuk mengularkannya Tetapi Xoyen juga menemukan Bahwa sekali disentuh Pil racun itu akan menjadi gelisah Jadi Xoyen tidak berani mencoba lagi Si bungku, betapa yakinnya Anda Mempertanyakan seberapa yakinnya saya Pria kurus yang bernama Lantian mencibir Meskipun keduanya tampak seperti Sedang berbicara satu sama lain Seperti teman Tapi masih ada tatapan kewaspadaan di matanya Ular piton ini Saya sudah berada di sini selama ratusan tahun Dan ini hanya membonggung waktu saja Si bungku berkata dengan marah Jika diputuhkan ratusan tahun Untuk mendapatkan harta karun seperti itu Itu bagus Lagipula pilar Tianjun adalah Salah satu dari tiga harta karun Terbesar klan Jimmy Jadi kekuatan seharusnya Sangat luar biasa Sambil berbicara Keduanya mengabaikan banyak sosok Di luar tira tipis Dan mereka langsung bergegas menuju Ketira tipis tanpa halangan apapun Kalian tunggu saja saya di sini Tapi yang terbaik adalah Mencari tempat untuk bersembunyi Bagaimanapun ada banyak orang kuat di sini Jadi kalian harus berhati-hati Xiaoyan memberi peringatan Kepada Zhongku dan yang lainnya Setelah Xiaoyan selesai berbicara Dia juga pindah di antara banyak mata Bergegas ke tira tipis Namun tiba-tiba suara mendengung Terdengar lebih dulu Di tangan Xiaoyan Bahkan cahayanya agak menyeluhkan Untuk beberapa saat Adegan yang muncul di depan Xiaoyan Tapi itu juga cukup mengejutkan Karena Xiaoyan melihat Pilar batu abu-abu berdiri Tegak dan lonjak langsung Di langit Seolah-olah itu tenggelam di langit Setelah Xiaoyan melihat ke atas Dia tidak menemukan puncaknya yang terlihat Jadi Xiaoyan hanya menunduk Dan melihat tubuhnya yang berdiri Di atas platform Namun platform tersebut Tidak hanya ada satu Tapi beberapa platformnya sangat luas Bahkan platform ini Lebih mirip cincin Segera Xiaoyan bersekeliling Dan dia segera melihat Bahwa ada sosok di setiap platform sekitarnya Dan di antara mereka Ada empat sosok lainnya Yang pernah dilihat oleh Xiaoyan Dengan matanya sendiri Sebenarnya Apa pendapat baru bagus-bagus Dari mana asas Xiaoyan Tepat ketika Xiaoyan mulai sekeliling Suara yang dia dengar Sebelumnya terdengar lagi Dan itu berasal dari platform batu Di dekatnya Ada pun yang berbicara Dia adalah si bungku tua yang pendek Dunia luar Xiaoyan hanya menjawab Dengan dua kata Tentu saja Xiaoyan Tidak akan terlalu banyak Berbicara secara spesifik Lagipula Tidak satu pun Dari orang-orang ini Yang tampaknya Merupakan orang baik Jika mereka semua Menuju pilar Taiyan Jun Maka diperkirakan Bertempuran pada akhirnya Tidak akan terhindarkan Oke saudaraku Hati-hati Karena banyak orang bisa mati Di sini Si bungku Berkata sambil tersenyum Hanya saja Kata-kata tersebut Terdengar cukup dalam Oke Lima orang bisa Memulai uji coba Semuanya Cepat keluarkan token kuno Dewa Ibis Abadi Tanpa bersabasi lagi Mari kita mulai Suara si bungku yang agak serak Keluar perlahan Segera di tengah platform mereka Ada sekelompok cahaya yang melayang di udara Yang tidak terlihat mencolok Ayo Kirin token kuno Dewa Ibis Abadi Kedalamnya Untuk membukanya Sambil berbicara Si bungku menatap Sioyen Karena dia merasa Sepertinya hanya Sioyen yang pertama Kali datang ke sini Empat orang lainnya Sudah saling kenal Saat-saat lama Bahkan sudah sering ke sini Tepat ketika melihat Sioyen bergeming Si bungku Memimpin dan Membalikkan telapak tangannya Dengan lambian tangannya Dia mengirim token kuno Dewa Ibis Abadi Langsung ke Kelompok cahaya Segera tiga orang lainnya Juga segera mengirimnya Ke kelompok cahaya tersebut Sudah raku Sekarang giliran anda Cepat keluarkan token kuno Dewa Ibis Abadi anda Setelah empat orang mengirim Hanya Sioyen yang tetap bergeming Apa aturannya di sini? Saat ini Sioyen baru saja berbicara Dan dia memandang si bungku Dan bertanya Yang membuat si bungku Sedikit terkejut Karena saat itulah Dia baru menyadari Bahwa Sioyen sedang menunggu saat ini Dan selama Sioyen tidak mengirimkan Token kuno Dewa Ibis Abadi Maka uji coba Tidak dapat dimulai Namun Sioyen tentu saja Tidak akan melepaskan kesempatan Seperti itu Lagipula dia tidak tahu Apa-apa tentang dia datang ke sini Jika uji coba dimulai Tanpa mengetahui informasi apapun Maka Sioyen pasti akan Merita kerugian Lagipula Sioyen tidak bisa Membandingkannya dengan Master-master tua ini Ini sangat menarik Anda ternyata orang yang sangat licik Mata Si bungku Tiba-tiba berubah Setelah mendengar kata-kata Sioyen Bahkan saat dia melihat ke arah Sioyen Ada sedikit tanda niat Membunuh di matanya Aturannya sangat sederhana Setelah uji coba ini dimulai Lawan Anda akan muncul di platform Setelah Anda mendapatkan kemenangan Platform juga akan terus meningkat Dan lawan Anda juga akan Menjadi semakin kuat Mendengar itu Sioyen tetap bergeming Namun matanya masih menatap Si bungku Saat ini sehingga Tiga orang lainnya Juga melirik dengan tidak ramah Bagaimanapun Apa yang dikatakan Si bungku itu Terlalu sederhana Jadi Sioyen tidak mempercayainya Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semasa dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin Amin Terima kasih.